Hai Hai selamat datang di video Durango kali ini banyak teman-teman yang menanyakan Bang kenapa kayu Mahoni sama Almond langka susah dicari banyak teman-teman yang antusias mau nyari kayu Mahoni Oke jadi kayu Mahoni itu adanya di pulau tropis level 40 nyarinya itu gampang banget gas yang pertama kalian bisa muter pulau kalau misalnya nggak mau muter pulau kalian bisa buka pakai tiket yang udah disediakan di toko atau dapetin tiketnya secara gratis itu biasanya ada tuh dapat dikirim melalui email per karakter kemudian banyak juga dari teman-teman yang bilang Bang gua udah muter pulau tapi kok kreatornya itu enggak enggak nemu gitu Oke jadi jawabannya adalah kalau misalnya pulau baru muncul ya kan masih fresh banget munculnya terus kalian udah nemu kreatornya namanya hutan pohon maoni gitu ya tapi kalian lihat tuh pohonnya nggak ada nah itu sih biasanya udah dibabat abis ditebangin semua itu biasanya sama player lain Oke tapi untuk teman-teman kalian jangan berkecil hati gas ya karena ada cara yang kalian mungkin tahu tapi sadar atau enggak kalian jarang ngelakuin atau enggak pernah ngelakuin gitu ya Oke jadi gini kalau kalian sudah muter-muter kreator pulau ngebuka semua kreator ya tahu letak-letak kreator ini itu dimana di map letaknya dimana kemudian kalau kalian nemu satu kreator hutan pohon maoni yang udah gundul kalian enggak usah berkecil hati kalian cari lagi kreator tapi yang bentuk kawahnya itu enggak aktif guys ya Oke nah fungsinya di sini kalian klik aja kawahnya lalu di sebelah kiri itu ada description kawah apa yang nantinya akan muncul ketika kalian taruh t-stone di sana Oke kalau misalnya kalian udah nemuin kawah itu dan pas banget di deskripsinya itu ada kayu tohon maoni kalian tinggal celupin aja t-stone-nya seharga nggak mahal kok cuman 3000 perak guys ya ini enggak mahal kok oke kemudian kalau misalnya kalian udah naruti stonnya terus yang munculnya bukan kayu pohon maoni kalian enggak usah berkecil hati lagi Oke kalau di sini tips dari gua ya untuk kalian para getter kayu atau apapun itu ya Oke tips dari gua gini guys gua kalau mau getter kayu kayu pohon maoni ataupun almon ketika misalnya gua taruh t-stone di kraternya terus yang keluarnya beda nggak sesuai dengan harapan kan ketika kalian nanti mau taruh t-stone lagi kan itu ada durasinya tuh kawah itu akan aktif selama dua jam setelah dua jam habis nanti kalian bisa taruh lagi nah yang gua lakuin adalah ketika gua naruti stone ke dalam krater selesai itu terus yang munculnya beda gua tungguin selama dua jam setelah dua jamnya itu udah habis terus gua taruh lagi kalau misalnya nggak muncul lagi yaudah ngelakuin hal yang sama ya tapi di sini yang gua lakuin ketika gua nanam krater itu biasanya pas-pas jam-jamnya orang istirahat ya jadi malem tuh yang pokoknya sepi deh pulau sepi tuh enak banget tuh buat munculin kawahnya ya itu biasa yang gua lakuin biar kenapa alesannya biar nggak banyak orang yang datang ya biar nggak banyak orang yang datang saran dari gua kalau mau buka kawah itu paling enak pas jam-jam sepi guys ya ngalah aja dulu kalau misalnya jam-jam sibuk mah ngalah pagi siang sore kita ngalah dulu malam sama sebu baru kita hajar ya kreatornya buat kita oke kemudian yang kedua adalah gunakan fungsi party oke misalnya kalian kalau bikin satu party tanyain dulu nih hutan-hutan apa maksudnya pulau tropis level 40 nya itu namanya ini atau enggak gitu kalau misalnya beda ya kalian tinggal bikin party sama dia lalu dia suruh eh membagikan pulau tropis level 40 nya otomatis kan kalian bisa pindah atau jam lagi ke pulau tersebut gitu ya jadi kalian bisa menang banyak gitu guys menang banyak ya kemudian biar kalian nggak lupa langkah ketiga tips ketiga dari gua itu gua selalu nyetel alarm guys ya niat banget gua ya iyalah gua mau ya iyalah gua buat konten ya jadi yang gua lakuin ketika apa ya gue udah lupa nih oke ketika gua nyari hutan pohon maho nih tapi pasalnya gua tanem nggak sesuai dengan harapan ya gua nunggu gua nunggu lagi selama dua jam terus gua setel alarm gua misalnya alarm gua bunyi gua tinggal login lagi abis itu gua tanem lagi kalau udah apa namanya kalau udah dapet ya udah udah digeter habis itu udah abis nih udah dapet kan abis ya udah tinggal tungguin lagi waktunya tungguin lagi waktunya yang ngelakuin hal yang sama lagi gitu gimana ya udah paham belum sama juga ya Almon juga sama Almon juga sama pokoknya semua creator juga bisa digituin ya jadi kalau kalian nemu satu kawah kalian jambut asa kalian tanem t-stone nanti muncul lagi kalau nggak sesuai dengan harapan tungguin selama dua jam abis itu pasang lagi disitu ya terus eh gua sering banget nih ya gua sering banget mungkin temen-temen juga pernah ngalamin ya ketika kalian getter kawah ya kalian udah botakin setengah nih misalnya gue juga gue sering gua ngebotakin kawah setengah gitu terus pas lagi eh kalian mau getter lagi tiba-tiba dia numbuh lagi tuh numbuh lagi ya itu kayaknya antara ngebug atau emang sistemnya kayak gitu ya gua nggak tahu deh pokoknya ketika gua mau misalnya gua nemu creator tambang nih nih biasanya nih ya yang paling yang paling apa namanya yang paling cepet respamnya gitu ya pas lagi udah botak setengah itu biasanya telur telur dinosaurus yang sering gua getter sama tambang dua itu tuh jadi kalau misalnya kalian nih ngegetter kan apa namanya nyisain satu tuh udah nyisain satu ngegetter abis itu dibotakin setengah ya kan udah botak setengah sisain sembilan lah kalau nggak lapan gitu abis itu di 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 akhir tuh di akhir pas lagi kalian mau nebang lagi atau ngambil lagi tiba-tiba dia muncul muncul lagi sendiri gitu ngerispam ngerispam sendiri gitu gua nggak tahu ini ngebug game durangonya atau emang buy systemnya itu harus nyesensikan terus langsung ngerispam lagi atau gimana ya gua yakin temen-temen pernah ngalamin itu cuman eee susah ngejelasin ini gitu ya gua juga gimana ya gua mau bikin tutorialnya kalau memang itu bug ya ya bagus sih ya karena bugnya menguntungkan player ya gua pengen banget eksperimen soal itu ya gua mau analisa itu cuman masalahnya kalau gua buka getter itu kalau ada orang lain dateng dia langsung sikat abis tuh pasti sumber daya ala sumber daya alamnya ataupun mineral itu biasanya jadi gua susah gitu mau eksperimennya mau bikin konten itu mau nunjukin ke kalian gitu biar kalian tuh bisa ngikutin gitu kalaupun misalnya gua gua apa namanya gua buka getter nih misalnya tambang terus ada orang dateng kucuk 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 datang nih terus terus dia ikutan lambang nih ya kan rebutan tuh nah pas lagi gua mau eksperimen soal nge bug yang respam itu eh terus gua bilang nih ke dia eh lu yang diutuk dulu gua lagi gua lagi bikin konten nih gitu kan masa iya gua bilang kayak gitu ya nggak mungkin juga ya kan kalau misalnya dikenal gua kalau nggak kenal siapa lu anjir ya belakangan ini gua eh sebenernya banyak ya tips dan trik itu banyak cuman eh ada beberapa trik ataupun tips yang susah diuraikan dengan kata-kata gitu kembali 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 Sekian video untuk kali ini Semoga bermanfaat Thanks for watching See you in the next awesome video Bye